Terima kasih telah menonton! Hal tersebut ditandai dengan berpindahnya 37 orang anggota Jemaat Kristen Pribumi yang baru saja menerima baptisan ke Muara Tua. Selain Jemaat Pribumi Muara Tua, ada kelompok Kristen lain di Tegal yang juga eksis seperti terpresentasikan dalam rumah ibadah. Peta topografi Belanda tahun 1916 memperlihatkan dua ruah ibadah, gereja katolik dan gereja protestan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut atlas gereja protestan di Hindia Belanda tahun 1925, jemaat protestan dan katolik Roma memiliki bangunan gereja jemaat. Dewan gereja jemaat protestan berusaha untuk mendirikan gedung gereja sendiri jemaat yang memiliki 160 keluarga dan lebih dari 100 orang lajang. Koran de Preanger Bot pada tanggal 28 Juli tahun 1899 melaporkan bahwa pengurus jemaat Kristen protestan di Tegal pernah mengajukan permohonan sebesar 25 ribu gulden namun ditolak. Majelis jemaat kemudian majelis jemaat kemudian majelis jemaat kemudian majelis jemaat kemudian menajukan kembali permohonan dana dengan jumlah yang sama untuk membangun gereja lima tahun kemudian. Seorang pendeta yang bertugas di Tegal tahun 1932 hingga 1936 bernama Willem Folgers Disebutkan pendeta Willem Folgers telah menerima sumbangan sebesar 100 gulden Untuk pembangunan gereja protestan yang baru Pemerintah India Belanda menyebutkan bahwa tanah yang dimaksud untuk gedung gereja baru telah disetujui oleh pemerintah saat itu Diperkirakan setelah musim hujan pembangunan akan dimulai Dan sehingga diharapkan gereja sudah siap menampung sekitar 130 jemaat di antara bulan Mei atau Juni 1935 Dikutip dari majalah The Locomotive pada tanggal 15 Mei 1935 Sebuah paduan suara gereja protestan telah dibentuk di Tegal Pada hari Minggu pagi di bulan Juni 1935 Kebaktian pertama di protestan Kirk Tegal dipimpin oleh pendeta bernama Pendeta Lindeyer Setelah kebaktian berlangsung Pendeta Lindeyer memberikan pidato sehubungan dengan pembangunan di halaman gereja baru Yang sudah dibangun dan diresmikan Dikutip dari Delper Netherlands Memberitakan sebuah foto gereja protestan di Tegal Mempunyai menara di atas gedung gereja yang menyala di malam hari Majalah The Locomotive tanggal 11 November 1938 Pernah memerintahkan gereja protestan Tegal Mengadakan bazar amal di gedung sosial deslamat Tegal Saat itu gedung sosial deslamat adalah sebuah gedung Tempat berkumpulnya orang-orang Eropa dan kaum-kaum borjuis Gedung yang sudah berada di Tegal sekitar tahun 1870 ini Masih bisa kita lihat keberadaannya Meski kini terkesan terbengkalai Gedung ini layak menjadi sebuah catatan sejarah Serta saksi hidup dari gereja protestan di masa lalu Terima kasih telah menonton!